Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selain itu, Pangdam juga meresmikan dan likuidasi Satuan Denner Hanud 001 CSB menjadi Batalion Arhanud 5 Cigra Satria Buana Yuda Apacara berlangsung di lapangan Helipat Batalion setempat pada Kamis 7 Desember 2023 kemarin Diketahui Batalion Arhanud 5 Cigra Satria Buana Yuda merupakan Satuan Bantuan Tempur Artileri Pertahanan Udara di bawah Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh Satuan ini bermarkas di Jalan Kertas Kraf Aceh, kilometer 160 rangkom Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Yoner Hanud bertugas mengamankan objek vital nasional yang ada di Provinsi Aceh seperti PT Aron NGL di wilayah Aceh Utara Dalam amanannya Pangdam Iskandar Muda, Mai Jente & Ino V Helmi Prasetya mengatakan Peresmian Batalion Arhanud dalam rangka meningkatkan kekuatan handal pertahanan darat di wilayah Aceh khususnya Kodam Iskandar Muda Pangdam juga mengatakan Indonesia khususnya Provinsi Aceh berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia Seperti Malaysia, Thailand, Burma, India dan terdapat pulau-pulau kecil tersebar dengan jarak yang sangat jauh Diharapkan keberadaan batalion ini dapat menciptakan keamanan dan kondusivitas wilayah Provinsi Aceh Orang nomor 1 di Kodam Iskandar Muda itu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Mayor Arhanud Henro Ramadhani beserta istri Atas pengabdiannya selama ini bertugas sebagai Danden Arhanud 001 CSBY Demikian ucapan selamat kepada Mayor Arhanud Jamal Dhani Arifin Esos MMDS beserta istri Selamat datang dan selamat bertugas sebagai Danyon Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda Dengan harapan dapat secepatnya menyesuaikan diri di lingkungan tugas yang baru Di akhir amanatnya, Pangdam berpesan kepada pejabat baru bahwa jabatan merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan Menciptakan kerjasama yang baik melalui komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar satuan serta seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loks Mawik Dalam rangka memberikan dharma bakti terbaik kepada Kodam Iskandar Muda dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda Kasdam IM, Irdam dan Kapoksalipangdam IM Dan Rem 011 Rila Wangsa, para pejabat utama Kodam IM dan Kabalat Para komandan satuan jajaran Kodam IM, PJ Wali Kota Loks Mawik dan PJ Bupati Aceh Utara Serta tamu undangan yang hadir Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia Terima kasih telah menonton